Total sejak COVID-19 masuk ke Indonesia bulan Maret tahun lalu, pemerintah mengalokasikan dana sebesar Rp1.439,95 triliun untuk penanganan pandemi dan pemulihan ekonomi melalui program PEN. Tahun lalu sebesar Rp695,2 triliun dialokasikan pemerintah untuk program PEN. Namun realisasinya dilaporkan Kementerian Keuangan hanya Rp575,8 triliun atau 82,83 persen. Tahun anggaran ditetapkan lebih besar dengan anggaran awal Rp699,43 triliun, kemudian ditambah menjadi Rp744,75 triliun. Anggaran kesehatan naik lebih dari dua kali lipat, sementara anggaran perlindungan sosial sedikit lebih rendah dibanding tahun lalu. Anggaran untuk UMKM dan korporasi juga sedikit menurun. Klaster sektoral Kementerian Lembaga dan Pemerintah Daerah yang tahun lalu masuk program PEN, tahun ini digantikan dengan anggaran untuk program prioritas yang didalamnya termasuk pemulihan industri pariwisata. Sementara anggaran insentif usaha tahun ini hanya separuh dari anggaran tahun lalu yang mencapai Rp120,6 triliun.